Oh Tuhan, kapan Kau akan kembali? Benar. Kami sungguh merindukan kedatangan-Mu kembali. Amin. Begitu banyak orang yang tahu bahwa Tuhan akan segera datang. Namun mereka tidak waspada dalam mempersiapkan diri dan menantikan kedatangannya kembali. Bagaimana kita harus menanti sesuai kehendak Tuhan? Tuhan Yesus bicara jelas tentang berjaga-jaga dan menanti. Dan di saat tengah malam terdengar seruan, lihatlah mempelai laki-laki itu datang. Keluarlah dan jumpai dia. Kita perlu keluar dan menyongsong Tuhan begitu kita mendengar suaranya. Kita jadi orang yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan kembali. Kunci menyambut kedatangan Tuhan kembali. Terletak pada apakah kita mampu mengenali suara Tuhan? Tuhan pasti memberi kita wahyu saat Dia datang. Tidak perlu mendengarkan suara Tuhan agar dapat diangkat. Amin. Mana mungkin jika hanya menunggu wahyu Tuhan? Bisakah Tuhan bertindak dengan cara ini? Apakah Tuhan menyuruh kita menunggu wahyunya? Jika orang bersaksi Tuhan sudah datang, tapi tidak mencari tahu atau menyelidiki kesaksian mereka, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Kita hanya perlu fokus bekerja keras bagi Tuhan dan berjaga-jaga menantikan kedatangannya kembali. Dengan begitu, kita bisa dibawa ke kerajaan surga. Tuhan Yesus tidak mengatakan orang perlu bekerja keras agar masuk kerajaan surga. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, meskipun engkau mungkin sudah banyak melakukan pekerjaan selama bertahun-tahun, pada akhirnya, jika engkau masih tetap kotor dan menyedihkan, menurut hukum surga, engkau tidak diperbolehkan masuk ke dalam kerajaanku. Apa? Tuhan tidak akan meninggalkanku? Aku ingin melihat kedatangan Tuhan kembali. Bila kita kehilangan kesempatan, kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Ini benar-benar pelajaran yang tragis. Pekerjaan Tuhan tidak pernah menunggu siapapun yang tidak bisa mengikuti kecepatannya. Dan watak Tuhan yang benar tidak berbelas kasihan kepada siapapun. Tuhan sedang berbicara kepada manusia. Ini sungguh suara Tuhan. Sebagai kedatangan Tuhan Yesus kembali, apakah Tuhan Yang Maha Kuasa juga menyatakan banyak rahasia? Di akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa telah datang. Dia bukan saja menggenapkan semua nubuat Tuhan Yesus, namun juga memaparkan kepada kita rahasia, rahasia besar di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berhubungan dengan rencana pengelolaan Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta berkuasa atas segala sesuatu. Kita benar-benar diberkati Tuhan hingga dapat mengenali suara Tuhan dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Amin. Amin.